Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Astriyani Aveliana Atta, kelas B dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Mula Warman, Angkatan 2020. Kali ini kita akan membahas mengenai seputaran sejarah sastra. Jika di video sebelumnya kita membahas mengenai pengantar hakikat sejarah sastra, maka kali ini kita akan membahas mengenai sejarah sastra periode tahun 1900-1903. Dan nanti akan ada empat hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, Bacaan Liar dan Komisi for the False Lecture atau Balai Pustaka. Yang kedua, Sajak-Sajak Muhammad Yamin dan Rustam Effendi. Dan yang ketiga, Balai Pustaka dan Roman-Romannya. Dan yang keempat, Sanusi Pane tahun 1095-1968. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai Bacaan Liar dan Komisi for the False Lecture atau Balai Pustaka. Istilah Bacaan Liar itu sendiri pertama kali diucapkan oleh Rinkes pada tahun 1914 untuk tulisan-tulisan kaum pergerakan, baik itu berupa novel, roman, puisi, artikel, maupun buku pemikiran. Pada waktu itu, pemerintah merasa khawatir terhadap bacaan berupa surat kabar dan karya sastra. Pemaparan Razif menjelaskan, kalau pemerintah kolonial, baik yang dihasilkan oleh pribumi atau tionghoa peranakan, surat kabar maupun mingguannya, isinya adalah provokatif. Menyerang pemerintah kolonial satu, mengecik aturan-aturan pemerintah, dan menyerang pejabat pemerintah. Maka, bacaan-bacaan tersebut dianggap telah menganggar kekuasaan kolonial dan mengganggu ketertiban. Bacaan liar atau karya sastra yang disebut liar, salah satunya bermaksud untuk mendidik kaum kromo. Kalian tahu tidak apa itu kaum kromo? Kaum kromo adalah sebutan rakyat jelata pada masa itu. Razif kembali mempertegas, demi menghelah rintangan-rintangan bagi pergerakan, diperlukan bacaan-bacaan politik, agar kaum kromo mengetahui, memahami, dan menyadari politik kekuasaan kolonial. Bacaan-bacaan yang dihasilkan oleh para pemimpin pergerakan di atas dapat dikategorikan sebagai bacaan politik. Bagi kaum pergerakan, bacaan merupakan alat penyampai pesan dari orang-orang atau organisasi-organisasi pergerakan kepada kaum kromo. Sejarah sastra modern di Indonesia diawali dengan berdirinya Komisi for the False Lecture atau sering disebut dengan Balai Pustaka. Nama tersebut telah bertahan hampir 100 tahun. Kalau dihitung dari berdirinya pada tahun 1917 yang merupakan pengukuhan Komisi untuk Sekolah Bumi Putra dan Bacaan Rakyat yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada 14 September 1908. Komisi ini pada awalnya dibentuk untuk menanggulangi bacaan liar yang beredar di masyarakat, baik dalam bentuk surat kabar maupun cerita-cerita tulis yang membahayakan pemerintah kolonial Belanda. Sastra pada masa ini disebut dengan Sastra Masa Kebangkitan, terutama pada tahun periode 1920. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang kedua yaitu mengenai sajak-sajak Muhammad Yamin dan Rustam Effendi. Muhammad Yamin lahir di Talawi, Sawah Luntow, Sumatera Barat pada tanggal 23 Agustus 1903. Ia meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1962 di Jakarta. Di zaman penjajahan, Yamin ini termasuk segelintir orang yang beruntung karena dapat menikmati pendidikan menengah dan tinggi. Lewat pendidikan itulah, Yamin sempat menyerap khusus sastraan asing, khususnya khusus sastraan Belanda. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tradisi sastra Belanda diserap Yamin sebagai seorang intelektual sehingga ia tidak menyerap mentah-mentah apa yang didapatnya itu. Dia menulis puisi dan lakon yang berlatar belakang sejarah serta menerjemahkan senjublah karya asing. Dua buku puisinya masing-masing terdiri dari satu judul, Tanah Air dan Indonesia Tumpah Darahku. Beberapa pengamat dan peninjau sastra mengatakan bahwa Muhammad Yamin dianggap sebagai pemula penyair dalam hasanah sastra Indonesia modern. Setelah dewasa dan matang, dia terjun ke gelanggan politik dan tidak menciptakan karya sastra lagi karena ia ingin membantu memerdekakan negara Indonesia. Kemudian, Adapun Rustam Effendi lahir pada tanggal 13 Mei 1903 di Padang, Sumatera Barat dan meninggal pada tanggal 24 Mei 1979 di Jakarta. Pendidikannya ialah latihan perguruan di Bukit Tinggi dan Bandung. Dia bekerja menjadi guru tapi tak lama kemudian terjun ke lapangan kebudayaan dan politik. Setelah adanya suatu kristiwa di tahun 1926 hingga 1927 yaitu pemberontakan PKI disurungkan gagal akibat ditumpas polisi Belanda dan Penil. Dia meninggalkan Indonesia dan pergi ke Belanda. Hingga setelah Perang Dunia II, dia bekerja di sana. Bahkan, dia pernah mewakili suatu partai politik dan duduk sebagai anggota parlemen. Dia juga menerbitkan buku Bebasari. Sebuah drama bersajak, buku ini dianggap sebagai drama pertama di dalam sejarah sastra Indonesia modern yang pernah ditulis bahkan dalam bentuk sajab. Pada pembahasan yang ketiga yaitu mengenai balai pustaka dan roman-romannya. Yang pertama ada roman azab dan selsara yaitu buah tangan dari Remerari, Siregar yang merupakan kritik tidak langsung kepada berbagai adat dan kebiasaan buruk kuno yang tidak lagi sesuai dengan zaman modern. Roman tersebut merupakan roman pertama tentang kawin paksa dan buah tangan dari M. Kasim yaitu Muda Teruna di tahun 1922 yang berupa hikayat. Kemudian, kurang lebih 20 tahun lamanya, roman ini menjadi tema yang paling digemari dan banyak dikemukakan dalam roman-roman Indonesia. Berikutnya, yaitu roman Siti Nurbaya pada tahun 1922 dan Lahami tahun 1952 karya Marah Rusli telah berhasil mengeluarkan kritik terhadap berbagai keburukan adat kuno yang berkenaan dengan perkawinan. Ketika ia meninggal, rupanya masih ada sebuah naskah roman yang belum diterbitkan berjudul Memang Jodoh. Dan yang terakhir, ada juga roman terpenting yang diterbitkan balai pustaka pada tahun 20-an ialah salah asuhan yang merupakan buah tangan lebih kerealistis. Yang menjadi perhatian bukan lagi kawin paksa pertentangan paham antara kaum muda dengan kaum kolot dalam soal pernikahan tidaklah dilihatnya secara blok hitam dan blok putih. Ia dengan jelas dan meyakinkan melukiskan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan yang terdapat pada kedua blok itu yang menjadi masalah bagi pengarang yang aktif dalam pergerakan kebangsaan Indis Partij tahun belasan. Ialah akibat-akibat lebih jauh dari pertemuan kebudayaan Eropa yang masuk ke dalam tubuh anak-anak bangsanya melalui pendidikan sekolah kolonial Belanda. Akhir, pembahasan kita yang keempat yaitu mengenai Sanusi Pane. Sanusi Pane ini merupakan sastrawan Indonesia angkatan Pujanga Baru. Ia lahir di Muara Sipongi, Sumatera Utara pada tanggal 14 November 1905. Ia juga berprofesi sebagai guru dan redaktur majalah dan surat kabar. Dan Sanusi Pane ini juga aktif dalam dunia pergerakan politik. Seorang nasionalis yang ikut menggagas berdirinya Jong Bataksbon. Karya-karyanya juga banyak diterbitkan pada tahun 1920 hingga 1940-an. Sanusi Pane ini meninggal di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1968. Pada tahun 1929 hingga 1930 ia mengunjungi India. Kunjungan ke India ini sangat mengornai pandangan kesusastraannya. Sepulang dari India selain aktif sebagai guru ia juga aktif jadi redaksi majalah Timbul. Ia banyak menulis karangan-karangan kesusastraan filsafat dan politik. Salah satu karya-karyanya yang terkenal diantaranya Pancaran Cinta dan Pelosa Berirama di tahun 1926 Puspa Mbaga dan Kumpulan Sajak di tahun 1927 Air Langga Drama dalam Bahasa Belanda di tahun 1928 dan Madah Kelana dan Kumpulan Sajak yang diterbitkan oleh Balai Pustaka di tahun 1931. Nah teman-teman itu tadi pembahasan kita mengenai sejarah sastra pada periode tahun 1900 sampai 1903 dan inti pembahasan kita atau kesimpulannya itu adalah sejarah sastra merupakan cabang ilmu sastra yang menyelidiki perkembangan cipta sastra sejak awal pertumbuhannya hingga perkembangannya yang sekarang dan untuk menyadarkan masyarakat bahwa bangsa Indonesia saat itu dijajah oleh karena itu mereka membuat surat-surat kabar agar para priai yang hobinya membaca buku atau lainnya dapat menyampaikan kepada masyarakat yang belum dapat membaca yang disebabkan oleh pembodohan yang dilakukan oleh Belanda pada masa itu oke teman-teman terima kasih telah menonton video ini semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita mengenai perkembangan sejarah sastra di Indonesia jika kamu suka video ini tekan tombol like dan jangan lupa subscribe sampai jumpa di next video dadah selamat menikmati